Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kita ngobrol lagi tentang kasus Bapak Rocky Gerung Dengan PT Sentul Siti Karena masih banyak yang bertanya-tanya juga Jadi kalau kita lihat di media Awal ceritanya ini Bahwa tahun 1994 PT Sentul Siti Sudah memiliki hak guna bangunan Sudah memiliki sertifikat HGB atas tanah tersebut Lalu Bapak Rocky Gerung membeli tanah itu Dari pihak penggarap sebelumnya itu Pada tahun 2009 Nah kalau kita berbicara penggarap atau tanah garapan Artinya si pemilik tanah membolehkan tanah itu digarap Misalnya ditanami sayuran atau buah-buahan Intinya bukan dibangun rumah permanen Jadi tanah garapan itu tidak boleh didirikan bangunan permanen Itu dia Memang boleh saja menggarap tanah asal pemilik tanah tidak keberatan Tapi kita tidak boleh mendirikan bangunan permanen Jadi atas kejadian ini kita tidak memihak siapapun Kalau misalnya Roky Gerung merasa berhak Dan merasa bahwa HGB milik PT Sentul itu tidak sah misalnya Pak Roky Gerung bisa menggugat pembatalan sertifikat itu Melalui pengadilan tata usaha negara Itulah langkah hukum yang bisa dilakukan oleh Bapak Roky Gerung Tapi kelemahan dari Bapak Roky Gerung ini Dia tidak mengajukan permohonan Untuk menerbitkan sertifikat Atas tanah garapan itu Seharusnya dari awal beliau itu mengajukan permohonan Penerbitkan sertifikat Bisa sertifikat hak guna bangunan Atau bisa juga sertifikat hak milik Tapi tidak bisa langsung dibangun saja tanpa ada sertifikatnya Karena sudah jelas bahwa mendirikan bangunan pun harus ada izinnya Tentunya kalau kita mendirikan bangunan Persaratannya itu adalah tanah itu bersertifikat Kan begitu Itulah kelemahannya Bapak Roky Gerung Apalagi kalau dari ceritanya yang di media itu Kalau benar ya bahwa Petition Tool City memiliki sertifikat Sejak tahun 1994 Berarti seharusnya tidak boleh lagi digarap Tanpa izin Petition Tool Sebagai pemilik sertifikat Itu dia Karena kita tahu teman-temannya Bukti sah atas kepemilikan suatu lahan atau tanah itu adalah sertifikat Baik itu sertifikat hak milik Sertifikat hak guna bangunan Atau sertifikat hak guna usaha Jadi kalau di tanah yang sudah bersertifikat Kalau kita mau menggarap misalnya boleh saja Tapi kita minta izin kepada pemiliknya Dan tidak boleh kita bangun Bangunan yang permanen di sana Seharusnya Aroki Gerung ini sebelum membeli tanah itu dulu Dia cek dulu statusnya ke BPN Badan Pertanahan Nasional Bukan pasti tahu dia Nah bagaimana cara penyelesaiannya masalah ini Ini semua tergantung daripada BPN Harusnya BPN bunyi BPN berkomentar BPN memberikan keterangan Siapa pemilik sah atas tanah tersebut Jadi jangan dibiarkan orang ribut Jangan dibiarkan orang berdebat BPN lah yang punya data kan Siapa pemilik sah tanah tersebut Nah kalau melalui langkah hukum Pak Aroki Gerung bisa Menggugat Saya ulangi lagi Membatalkan sertifikat HGB milik PT Sentul itu Melalui pengadilan Tata Usaha Negara Tentunya Pak Aroki Gerung harus punya alasan Yang kuat Nah lalu kita tahu bahwa PT Sentul sudah Memberikan somasi kepada Pak Aroki Gerung Agar meninggalkan atau membongkar bangunan Kalau misalnya Pak Aroki Gerung Tidak melakukannya Langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh PT Sentul City Kalau menurut saya Karena PT Sentul City Lebih dahulu memiliki sertifikat Yaitu tahun 1994 Daripada Pak Aroki Gerung membeli tanah Tahun 2009 Maka dalam hal ini PT Sentul bisa melaporkan pidana Yaitu penyerobotan tanah Atau menempati lahan atau tanah Tanpa izin Ada pidananya itu teman-teman Lain halnya Misalnya tadi Pak Aroki Gerung Menempati terlebih dahulu Dibanding dengan sertifikat milik PT Sentul Maka PT Sentul harus menggugat Secara perdata Menggugat Pak Aroki Melakukan perbuatan melawan hukum Dan meminta supaya Mengosongkan lahan Perdata dia Tapi karena PT Sentul lebih dulu Memiliki sertifikat Maka Pak Aroki Gerung bisa Kena pidana dia Yaitu Menempati lahan tanpa izin Atau penyerobotan tanah Itu menurut saya begitu ya Tapi sebaiknya Karena sudah terlanjur Dibangun ya PT Sentul juga Sudahlah Jangan terlalu Keras Silahkan aja Selesaikan dengan Keluargaan Bersama Pak Aroki Misalnya Mengganti Kerugian Pak Aroki Misalnya kan Karena dia sudah Mengeluarkan uang Untuk membangun rumah Ini bukan keharusannya Tapi Apa namanya Tapi hanya sekedar Kemanusiaan Tidak harus PT Sentul mengganti ya Tapi secara Kemanusiaan Tidak ada salahnya Juga lah Membantu warga Begitu Menurut saya begitu ya Mudah-mudahan Kita paham Teman-teman Semua berdasarkan Aturan Semua berdasarkan Hukum Jadi bukan Suka-suka Bukan Seenaknya saja Kita Tetap bersama Pak Benny Kita bicara Hukum Dengan bahasa kampung Assalamualaikum Berjoah-joah Kita kerina